Setelah aparat merazia meriam mainan di kawasan bandar Adi Sumarmo, aktivitas permainan yang membahayakan dan mengganggu orang lain itu bergeser ke wilayah lainnya. Aparat kembali menerima aduan dari masyarakat tentang maraknya mainan long bambu di kawasan Waduk Cengplek, Ngemplak, Boyolali. Meriam yang dipunyikan dengan bahan bakar spiritus ini dimainkan oleh anak-anak. Selain dinilai mengganggu ketertiban umum, mainan ini juga dianggap membahayakan. Aktivitas permainan tersebut sempat bergeser di kawasan Waduk Cengplek. Tepatnya di kawasan pintu masuk Waduk, desa ngeserap. Polisi berseragam dinas lantas menyisir kawasan tersebut. Hasilnya, aparat berhasil merampas belasan mainan meriam itu dari tangan anak-anak dan remaja di kawasan tersebut. Dalam dua pekan terakhir, menurut catatan Polsek Ngemplak, sudah ada dua anak-anak yang terkena semburan api dari mainan itu. Ada yang terbakar tangannya dan ada yang tersambar sebagian mukanya. Arit Susanto, Solupost TV